Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan trader Indonesia dimanapun berada Selamat menikmati hari weekend yang sangat luar biasa Kembali lagi bersama saya Maurits Pada kesempatan yang sangat luar biasa pada weekend ini Saya akan sedikit membawakan Review Pasar yang telah terjadi dari tanggal 12 sampai tanggal 16 Dan Prediksi Pasar yang akan terjadi dari tanggal 19 sampai tanggal 23 Desember tahun 2022 Rekan trader semuanya Pergerakan pasar yang sangat luar biasa Resesi yang Terjadi dimana-mana Inflasi menuju resesi yang terjadi Membuat pergerakan pasar sangat volalitas Sangat tinggi Hampir semua Central Bank menaikkan tingkat suku bunganya The Fed Bank of England Europe Central Bank Dan nanti minggu depan Bank of China Dan Bank of Jepang Akan menaikkan tingkat suku bunganya Ini benar-benar Ini benar-benar Merupakan sesuatu yang sangat luar biasa Ya karena Banyak sekali prediksi mengatakan bahwa Tahun 2023 adalah tahun yang penuh dengan kesuraman Ya menurut Banyak sekali yang membilang seperti kayak gitu ya Tapi kita akan lihat bagaimana pergerakan Ya Kedepan seperti kayak gimana Dan kalau memang Saya pun juga bisa bilang bahwa Untuk tahun 2023 Menurut saya Perekonomian di Amerika Tingkat mata uangnya Dolar Amerika Menurut saya masih punya Peluang untuk lebih menurun lagi Masih ada peluang untuk lebih menurun Tapi itu masih lama Itu nanti Hal ini akan saya coba bawakan nanti Di Kaledioskop Sebelum kita mengakhiri tahun Saya akan mencoba membawakan Kaledioskop Pasar yang terjadi pada 2022 Dan Bagaimana prediksi pasar tahun 2023 nanti Oke Rekan Trader Untuk membuang waktu yang lama lagi Rekan Trader Saya akan membawakan sedikit Review serta analisa Prediksi yang akan terjadi Pada beberapa pasangan mata uang Untuk minggu kemarin dan minggu depan ya Dan seperti biasa Rekan Trader Kita akan selalu mulai Dari Indeks Dolar Amerika Rekan Trader Lihat bagaimana analisa yang telah saya buat Minggu kemarin Indeks Dolar Amerika Rekan Trader Bisa lihat dengan jelas Ini bahwa saya memprediksikan Tingkat terendah Sampai di 102 Tapi dia bisa melewati 103 Apa yang terjadi? Benar Rekan Trader ya Bagaimana Dolar Amerika Dia turun Saya minggu kemarin Saya bilang dia akan mencoba turun Sampai nilai terendah Tapi setelah itu Setelah FOMC Kita akan lihat pergerakannya Rekan Trader Bisa lihat dengan jelas ini Dia sempat turun Sampai 103 Ya 103 turun ke bawah Ini 103 Tapi setelah FOMC Penguatan terjadi terhadap Dolar Amerika Dan kita bisa lihat Bahwa statement yang dikemukakan Oleh gubongan sentral bank Amerika Jeremy Powell Bahwa Ini kan tingkat suku bunga Sebesar 50 BP Dan The Fed Lebih banyak Hawkins Ini sangat beda dengan Bank of England Bank of England Dovis ya Makanya kenapa Pasangan mata uang mereka Tuping jatuh Benar-benar ya Nah Rekan Trader bisa lihat disini Dengan jelas bahwa Hawkins yang Dicarangkan Membuat Dolar Amerika Ini adalah Amerika Mengalami penguatan Tapi Pengalaman penguatan Yang terjadi ini Kita akan lihat Apakah penguatan dia ini Hanya sementara Atau dia akan terus Karena Kalau yang saya Simak bahwa Tidak ada pilihan lain Untuk menaikkan tingkat suku bunga Walaupun kecenderungan Ingin menjadi Dovis Tapi Belum ada Kestabilan yang terjadi Oleh karena itu Masih dibutuhkan Untuk menaikkan tingkat suku bunga Sebesar 50 BP Dan yang paling penting adalah Hawkins Terus diterapkan Akibatnya Kenaikan tingkat suku bunga tersebut Hawkins Sangat mata uang ini Dia naik sangat luar biasa Dan kalau rekan trader Lihat disini Secara garis besar Secara satu minggu kemarin Rekan trader lihat bahwa Indeks dolar Amerika ini Sebenarnya secara garis besar Dia akan mengalami penurunan Beris Dan kemungkinan besar pun Juga masih akan Akan terus Beris terus Sampai beberapa minggu ke depan Kita akan lihat Nah tapi Di akhir setelah Kalau rekan trader Lihat penurunan yang terjadi Ini sudah sangat Itu sudah bisa lihat Penurunannya sudah sangat Kentara Kelihatan sekali Bagaimana penurunan yang terjadi Terhadap indeks dolar Amerika Nah ini yang harap Diperhatikan oleh rekan trader Semuanya Dan analisa saya Kemarin ya Benar Tepat ya Nah oke Rekan trader Untuk minggu depan Untuk minggu depan Kalau rekan trader Lihat tentang analisa Yang sedang terjadi Mari kita lihat dulu Sebelumnya Kita lihat dulu Di Di website Sini Sama rekan trader Saya coba Nah Ini dia Rekan trader bisa lihat Nah Rekan trader lihat Kalender ekonomi Nah Kalender ekonomi ini Untuk minggu kemarin ya Kalau rekan trader Lihat untuk minggu kemarin Bagaimana Kalender ekonomi Sangat luar biasa Pond sterling Pada hari Senin kemarin Hari Selasa Tanggal 13 Rekan trader bisa lihat ya Dolar banyak yang Dari Inflasi yang terjadi Mengalami penurunan Ya Dan puncaknya itu Pada hari Kamis Kepernyataan dari FOMC Disini rekan trader bisa lihat Dan hari Jumat kemarin Waktu Indeks pembelian ya Kita bisa lihat ya Pembelian IHK Dari IHK dari IHK dari Bank of Europe ya Dari Eropa Ini yang bisa membuat Bagaimana Penguatan terjadi Terhadap Euro USD Nah Secara garis besar Rekan trader bisa lihat Seperti kayak gini Nah Bagaimana untuk minggu depan Untuk minggu depan Rekan trader Saya sekali lagi bilang bahwa Arab tetap diperhatikan Untuk hari Senin Hati-hati karena Euro Indeks iklim usaha Jerman Mempengaruhi Euro Ini cuma salah satu yang sangat besar Yang akan terjadi hari Senin Hari Selasa Tidak terlalu Cuma ya Indeks bangunan ya Tidak terlalu lah Hari Rabu Nah hari Rabu Kepercayaan konsumen Penjualan rumah lama Infant story Hari Kamis Klaim pengangguran Dan hari Jumat Ya Sebelum masuk ke libur natal ya Nah Ini dia Harap diperhatikan oleh Rekan trader semuanya Nah kita kembali lagi Rekan trader Untuk minggu depan Khusus buat Indeks dolar Amerika Kita bisa lihat disini Bahwa Indeks dolar Amerika Untuk minggu depan Menurut analisa saya Peluang penurunan Masih tetap ada Dan kalau saya Lihat disini ya Rekan trader ya Sekarang Peluang penurunan Masih tetap ada Ya Kalau menurut Analisa saya Kalau menurut Analisa saya Dia ini Masih bisa Yakni Dia ini Masih bisa Turun minimal Sampai di level Sebelum Rekan trader Nah Itu dia Ya Dia masih bisa Punya peluang penurunan Sampai di 102 Poin 2 3 1 Masih bisa Tapi harap Diperhatikan Ya Harap Diperhatikan Bahwa Harap Diperhatikan Saya tidak mau bilang Dia bisa turun Sampai disini Menurut saya Terlalu jauh Tapi Win-win solution Masuk di 102.231 Masih bisa saja Diperoleh oleh Indeks dolar Amerika Dan harap Diperhatikan Apabila terjadi Kenaikan Kenaikan dia Yang paling maksimal Itu menurut saya Itu sampai di level sini Nah Itu dia Rekan trader Itu kenaikan Yang paling 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 Maksimal Oleh karena Itu Rekan trader Saya bisa bilang Bahwa Pergerakan Dari Indeks Dolar Amerika Untuk Minggu depan Menurut Analisa saya Dia akan Mencoba Level ini Nah Itu dia Rekan trader 102.231 Sampai 105.545 Dia akan Mencoba Sampai Ara situ Menurut saya Kenaikan Kalaupun Kenaikan Yang paling Maksimal Itu Saya masih Tetap bisa Bilang Sampai Di 106 Disini Dia akan Mencoba Sampai Di 106 Tapi Menurut saya Dia akan Tetap Bermain Di Antara 102.231 Sampai 105.545 Oke Kita tinggalkan Itu Sekarang kita Masuk ke EURUSD Bagaimana Untuk EURUSD Rekan trader Untuk EURUSD Rekan trader Sudah bisa Lihat dengan Jelas Sini Bahwa EURUSD Tenggingsinya Tepat Sama Seperti Yang telah Saya Prediksikan Bahwa Kenaikan Yang Sangat Luar Biasa Tapi Setelah Itu Penurunan Terjadi Setelah FOMC FOMC Rapatnya Yang Terjadi Dan Bisa Lihat Sangat Jelas Prediksi Saya 1.06952 Dia Mencoba Naik Sampai Di Sana Setelah Itu Tembus Dia Mengalami Penurunan Dan Dia Turun Sampai 1.06601 Nah Bagaimana Untuk Minggu Depan Rekan Trader Rekan Trader Bisa Lihat Dengan Untuk Minggu Depan Minggu Kemarin Lebih Banyak Tendensinya Bullish Untuk Minggu Depan Saya Masih Tetap Optimis Bahwa Kenaikan Masih Saja Bisa Terjadi Rekan Trader Untuk Minggu Depan Untuk Minggu Depan Rekan Trader Kalau Untuk Minggu Depan Saya Bisa Lihat Disini Bahwa Saya Bisa Lihat Disini Bahwa Rekan Trader Oke Disini Oke Untuk Minggu Depan Kalau Menurut Analisa Saya Pasangan Dari Euro USD Ini Menurut Analisa Saya Dia Masih Punya Dia Mau Naik Sampai Disini Menurut Saya Ini Sangat Tinggi Menurut Saya Menurut Saya Dia Akan Coba Mengalami Sedikit Penurunan Dia Akan Mencoba Mengalami Sedikit Penurunan Dengan Penurunan Yang Paling Masuk Dalam Logika Dia Akan Coba Sampai Di 1.04508 Nah Disini Dulu Tuhan Trader Nah Setelah Itu Kita Akan Lihat Sampai Arah Dimana Tapi Menurut Analisa Penurunan Yang Paling Paling Kritis Terjadi Itu Sampai Di 1.03251 Nah Tapi Harap Perhatikan Apabila Terjadi Kenaikan Dia Akan Mencoba Naik Sampai Di 1.08924 Tapi Menurut Menurut Tidak Terlalu Banyak Kenaikan Menurut Saya Karena Menjelang Natal Kita Lihat Sini Oleh Karena Itu Saya Berasumsi Bahwa Dia Akan Mencoba Di Seputaran Sini Rekan Trader 1.103962 Sampai 1.10829 Nah Dengan Asumsi Apabila Terjadi Penurunan Nanti Penurunan 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 Dia Ini Hasil Bonus 1.03251 Menurut Saya Itu Dia Bonus Jadi Sebenarnya Dia Itu Akan Bergerak Antara 1.0362 Sampai 1.08924 Itu Aja Setelah Itu Kita Akan Lihat Bahwa Kalau Dia Penurunan Menambah Lagi Kebawah Paling Maksimal Dia Turun Sampai Di 1.03251 Tapi Saya Tidak Terlalu Yakin Dia Bisa Sampai Ke Arah Sana Saya Tidak Terlalu Yakin Selanjutnya Kita Masuk Ke Pound Sterling Uncle Sampdolar Pound Sterling Uncle Sampdolar Kemarin Saya Udah Bilang Bahwa Minggu Kemarin Lebih Banyak Beris Karena Sudah Sangat Jelas Bank Of England Mengatakan Bahwa Mereka Lebih Banyak Dovis Jadi Kalau Kita Lihat Disini Pergerakan Pound Sterling Sama Seperti Yang Telah Saya Prediksikan Tekan Trader Lihat Bagaimana Prediksi Saya Saya Bilang Bahwa Dia Akan Mencoba Di Seputaran Paling Tinggi 1,24963 Rupanya Dia Masih Tembus 1,24033 Setelah Itu Dia Turun Kebawah Apa Yang Terjadi Dia Mencoba Sampai Di 1,2558 Bagaimana Untuk Minggu Depan Terhadap Dengan Penurunan Yang Sangat Luar Biasa Ini Saya Masih Bisa Bilang Bahwa Penurunan Ini Masih Saja Terjadi Dengan Nilai Penurunan Tertinggi Dia Itu Akan Mencoba Sampai Di Seputaran 1,1911 Nah Itu Dia Ini Yang Ingin Saya Bilang Buat Rekan Trader Semuanya Dan Saya Berasumsi Bahwa Kenaikan Dia Itu Sebenarnya Kalau Menurut Analisa Saya Kenaikan Dia Yang Paling Tertinggi Itu Di Seputaran Sini Rekan Trader Nah 1,24199 Oleh Karena Itu Saya Lebih Banyak Berasumsi Bahwa Dia Itu Akan Bergerak Di Seputaran Sini Nah Ini Sampai Disini Nah Ini Dia 1,1911 Sampai 1,124199 Ya Jadi Ini Ini Adalah Level Pergerakan Yang Akan Terjadi Pada Pound Sterling Oke Selanjutnya Bagaimana Ke Gold Nah Rekan Trader Ini Gold Sangat Luar Wiasa Gold Minggu Kemarin Kita Lihat Sudah Dua Minggu Turut Turut Dia Benar Wait And See Lebih Banyak Beri Sebenarnya Dia Lebih Banyak WNC Lebih Banyak Beri Dan Kita Lihat Bagaimana Pergerakannya Seperti yang telah Saya Analisa Saya Sudah Bilang Minggu Kemarin Bahwa Dia Ini Akan Mengalami Kenaikan Menembus 1.800 Benar Dia Menembus 1.800 Rekan Trader Saya Sudah Bilang Dia Menembus 1.800 Tepat Dia Menembus 1.800 Tapi Itu Saya Langsung Bilang Setelah FOMC Kita Lihat Apakah Dia Naik Terus Atau Dia Turun Benar Apa Prediksi Saya Dia Turun Rekan Prader Walaupun Hari Jumat Kemarin Mengalami Kenaikan Artinya Analisa Saya Sudah Tepat Saya Analisa Dari 1.768 Poin 99 Sampai 1820 Poin 23 Analisa Saya Sudah Sangat Tepat Jelas Lengkap 1768 Poin 99 Sampai 18 20 Poin 23 Tepat Nah Bagaimana Gold Untuk Minggu Depan Untuk Minggu Depan Rekan Trader Peluang Penurunan Ini Sebenarnya Masih Bisa Terjadi Peluang Penurunan Masih Bisa Terjadi Dan Kita Lihat Bahwa Sampai Dimanakah Penurunan Ini Terjadi Rekan Trader Kalau Menurut Analisa Saya Rekan Trader Kalau Menurut Analisa Saya Dia Ini Akan Mencoba Kalaupun Penurunan Dia Akan Coba Turun Sampai Di Level 1756 Poin 97 Dan Apabila Terjadi Kenaikan Dia Akan Mencoba Naik Sampai Di Level Sebenarnya Trader 1811 Dia Akan Kembali Lagi Di Atas 1800 Dia Akan Mencoba Naik Lagi Ke 1800 Oleh Karena Itu Saya Bisa Bilang Bahwa Sebenarnya Arah Pergerakan Dia Itu Cuma Di Sekitaran Sini 1811 Sampai Di 1756 Poin 97 Saya Tidak Mau Bilang Dia Akan Turun Sampai Di Level Sini Ini Menurut Saya Terlalu Naif Menurut Saya Saya Tidak Mau Bilang Dia Akan Turun Sampai Di Level Sini Nah 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 Itu Menurut Saya Itu Terlalu Naif Saya Lebih Senang Bahwa Dia Akan Bergerak Dari 1756 Poin 97 Sampai 1811 Poin 66 Nah Ini dia Apabila terjadi penurunan lagi Ya Mungkin Di sekitaran sini Tapi menurut saya Saya tidak terlalu yakin Dan kalau terjadi Kenaikan Ya Menurut saya Kenaikan yang paling Kalau menurut saya Kalau dia masih naik lagi Masih naik lagi Menurut saya Kenaikan dia Ya Di batas ini Sebenarnya Tapi saya tidak terlalu yakin Saya lebih senang Dari 1811 Sampai 1756 Oke Selanjutnya Kita masuk Ke USD Yen Jepang Renan Trader Untuk USD Yen Jepang Kita lihat Bahwa tendensi Mingguan Yang terjadi Adalah Lebih banyak Ke Bunis Kemarin Dan kalau Kita lihat USD Yen Jepang Analisa saya Sudah tepat Saya sudah bisa Bilang bahwa Arah pergerakannya Itu cuma Di seputaran 134.499 Sampai Saya sempat 138.508 Atau apabila Terjadi Kenaikan lebih tinggi Lagi 139 Dan berupa Kayaknya Dia terjadi Rekan trader Dia bermain Cuma di sekitar Situ aja Nah dan Dengan tendensi Yang terjadi Saya masih bisa bilang Tidak tentu Pemungkinan Dia juga akan Mengalami sedikit Kenaikan Pada Minggu depan Dan kita akan Lihat Untuk minggu depan Bagaimanakah Tendensi Yang terjadi Terhadap Pasangan Mata uang Ini Saya bisa bilang Bahwa Untuk minggu depan Dia ini Masih bisa Punya kekuatan Untuk naik Rekan trader Saya bisa bilang Dengan kekuatan Yang paling Tertinggi Nanti naiknya Itu tarulah Di sekitaran sini Ya oke Kita udah tau Dia akan sampai Di 140 Akan mencoba Naik 140 Tapi Dia Kalau terjadi Kenaikan Saya bisa bilang Bahwa dia akan Mencoba Naik itu Sampai Di seputaran Sini Rekan trader Saya lihat dulu Ah iya 139.150 Nah Ini menurut saya Yang paling Maksimal Dan Kalau terjadi penurunan Dia akan mencoba Turun itu sampai Di level sini Nah 135.284 Jadi sebenarnya Arah yang akan terjadi Arah yang akan terjadi Ya itu Di seputaran Sini Nah ini dia 135.284 Sampai 139.150 Nah apabila Dia lebih naik Lebih tinggi lagi Ya Dia disini Menlewat Menlewat itu Menurut saya Terlalu tinggi Kalau sampai Mau sampai disini Kalau lebih lewat lagi 142 Yang menurut saya Terlalu jauh Terlalu jauh Saya lebih senang Saya lebih banyak Memprediksikan Antara 135.284 Sampai 139.150 Itu adalah Pola pergerakan Yang terjadi Terhadap USB Yen Jepang Ya Oke Oke Rekan Trader Rekan Trader semuanya Demikianlah Analisa Mingguan Yang Saya berikan Saya berharap Semoga Analisa Yang saya berikan Ini sedikitnya Bermanfaat Untuk Trading yang akan Dilakukan oleh Rekan Trader Semuanya Memasuki Minggu Akan datang Dari tanggal 19 Sampai tanggal 23 Ini adalah Analisa Yang saya berikan Tapi Saya berharap Supaya Rekan Trader Menganalisa Kembali Karena Analisa Yang paling terbaik Adalah Analisa Yang dimiliki Oleh Rekan Trader Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu Kita di pertemuan Berikutnya Salam Profit Indonesia